Intro Saya kali ini berada di halaman rumah saya sendiri di kawasan Bintaro Nah mumpung saya berada di rumah maka saya mau berbicara mengenai rumah tangga Gimana rumah tangga itu bahagia bukan kalau rumahnya besar mewah halamannya luas Puji Tuhan kalau punya halaman dan rumah seperti itu Tapi yang saya yakin menjadi kunci kebahagiaan bukanlah soal rumahnya atau wadahnya Tapi isinya yaitu isi hati kita Kalau kita punya hati yang indah karena hati ini sumber kehidupan Dari situ terpancar meluap lewat wajah sikap perilaku yang kalau hatinya indah perilakunya indah Pasti keluarganya bahagia Hati yang indah itu hati yang humble rendah hati Nah kalau suami atau istri misalnya sombong ya kebalikannya Ngebosin gitu ya pasangannya makan hati Atau anaknya ini ya ngebosi sombong kayak ibunya Ya bapaknya nih darah tinggi Anaknya sombong kayak bapaknya Ya ibunya yang makan hati Jadi memang kita perlu mengembangkan hati yang indah yaitu kerendahan hati Humble rendah hati ini tidak merasa disuruh-suruh kalau dimintai tolong Karena memang dia punya hati yang suka memberi suka menolong Humble ini rendah hati ini karena dia sadar bahwa dia ini hanya sebuah ciptaan gitu ya Dia bukan Tuhan dia ciptaan Tuhan Jadi kalau dia pintar dia kaya dia diberkati itu karena kasih karunia Maka dia bisa merendahkan dirinya Bukan rendah diri tapi merendahkan diri itu maksudnya rendah hati gitu ya Kalau rendah diri kan minder gitu ya Kalau rendah hati ini dia menganggap yang lain lebih utama Dia menghargai yang lain dia menghormati orang lain Bahkan anaknya pun dia hargai dihormati sebagai sebuah pribadi Bukan berarti gak mendisiplin tapi ketika anaknya usul Anaknya berbicara dia dengar Nah ini sikap-sikap yang menghargai orang lain Karena dia sendiri adalah orang yang rendah hati Rendah hati Nah misalnya pasangan anda itu dari keluarga miskin Atau sekarang dia gajinya lebih rendah gitu ya Jangan direndahkan tapi justru diberkati Wah mungkin pasangan anda ini agak bodoh gitu Ini logikanya kayaknya gak jalan gitu Nah kalau diremehkan, disalahkan, apalagi dimarahi, dicapwa Dia bisa justru makin menunjukkan kebodohannya Dengan keras kepalanya, dengan melawannya Tapi kalau dibina, dibimbing, diajari dengan tekun Dengan menunjukkan kasih sayang Nah maka dia akan merasa dicintai Maka dia akan mengabdi Nah orang yang pintar tapi tidak membodoh-bodohkan orang lain Akan dikenal sebagai wah dia itu rendah hati loh Padahal dia itu pintar sekali orangnya Tapi dia itu gak sombong Ya gitu ya Orangnya kaya, duitnya banyak Tapi dia rendah hati Mau makan bersama karyawan, makan bersama Makan di warung juga oke Wah pergi ulang tahun di panting asuan Pakai baju sederhana Orang tidak akan meremehkan Wah dia itu pelit pakai baju sederhana Enggak, kenapa? Karena dia melihat bahwa hidupnya itu karena kerendahan hati Orang yang rendah hati dicintai orang lain Apalagi kalau rendah hati ini dibawa juga dalam keluarga Ya tentunya dia akan dicintai oleh keluarganya dan bahagia Orang yang rendah hati bukan hanya bahagia Tapi disayang dan diberkati Tuhan Bagaimana kita bisa memiliki hati yang seperti ini Kalau kita punya kesadaran bahwa semua yang kita miliki itu dari Tuhan Loh ini saya pandai kan karena genetik Ya kalau coba Tuhan lahirkan anda di keluarga yang lain Loh saya kaya raya ini kan warisan orang tua Kalau Tuhan gak menjagai ditipu kebakaran Ngalami sesuatu ludes habis Karena itu kita perlu menyadari bahwa semuanya ini Karena kasih karunia yang dari Tuhan Itu membuat kita punya hati yang rendah hati Hati yang seperti ini pasti berhasil membangun hubungan dengan orang lain Dan terlebih lagi dalam keluarga Dan menjadikannya bahagia Salam dasyat luar biasa Terima kasih kerana menonton!